Seorang pelaku yang diduga provokator kerusuhan saat operasi penertiban PPKM darurat di Bulak, Banteng, Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi. Polisi juga menyita barang bukti batu bata yang digunakan melempar dua mobil milik polisi dan Satpol PP. Ekonofi Wahyudi, pemilik warung kopi, hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas. Ia diduga provokator kerusuhan saat operasi penertiban PPKM darurat di Bulak, Banteng, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam. Polisi juga menyita barang bukti batu bata yang digunakan melempar dua mobil milik polisi dan Satpol PP. Pelaku dijerat dengan pasal 212 KHP karena melawan petugas dengan ancamannya 4 bulan pidana penjara dan denda 450 ribu rupiah. Inilah kericuan yang terekam video amatir yang terjadi di kawasan Jalan Bulak, Banteng, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam. Warga berteriak dan menghujat serta mengusir petugas gabungan yang sedang menggelar operasi PPKM darurat di kawasan ini. Tak ingin terjadi keributan akibat masa yang terus bertambah petugas pun memilih mundur dan meninggalkan lokasi. Kericuan berawal ketika petugas gabungan yang sedang menggelar razia menemukan sebuah warung kopi yang buka melebihi batas waktu. Petugas pun menyita KTP pemilik warung dan tabung gas LPG. Warga yang melihat kejadian ini pun menuding tindakan petugas mena-mena. Mereka kemudian beramai-ramai melawan dan mengusir petugas.